Badan Pusat Statistik BPS memperkirakan angka inflasi bulan Oktober dalam kondisi terkendali. Hal tersebut menurut Kepala BP Suryamin terjadi karena penurunan harga sejumlah komoditas. Meskipun harga LPG dan tarif dasar listrik serta capai naik secara umum, tidak terlalu mempengaruhi inflasi Oktober. Melihat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, sekitar Oktober dan November, biasanya angka inflasi memang rendah, bahkan hingga terjadi deflasi. Sebagai catatan, inflasi bulan September tahun 2014 sebesar 0,27 persen, inflasi tahun kalender 3,71 persen, dan inflasi tahun ke tahun 4,53 persen. Terlalu, masih banyak yang turun, masih banyak yang turun harganya. Apa harga yang turun? Aduh, ya tapi kan terkompensasi oleh komoditi-komoditi yang lain masih, banyak beberapa yang turun, daging juga masih turun. Hanya, ya kita lihatlah masih seminggu lagi. Listrik? Listrik dan kenaikan? Listrik gak terlalu tinggi lagi sekarang. Kemudian, yang... Oh, kalau itu, kalau angkanya nanti sampai hari terakhir. Kalau sekitar Oktober, November itu kan biasanya rendah. Bahkan November itu cenderung rendah lho, beberapa tahun terakhir. Bahkan ada yang deflasi untuk tahun-tahun sebelumnya.